Halo teman-teman Rainer Budiarto, welcome back to my channel Teman-teman, kali ini saya mau sharing film Tower Haze Tower Haze itu filmnya agak lama, cuman masih inilah, belum terlalu lama, cuman lama Bukan yang baru-baru banget, itu tentang pencurian di tower Pencurian di tower, tempatnya tower, nama gedung ya Gedung tempat tinggal atau, kalau saya bilang hotel, hotel bukan apartemen Hotel dan apartemen bisa juga Jadi itu tempat tinggal orang-orang kaya, super kaya Di situ itu karyawan yang bekerja, digambarin gak boleh sampai ada bunyi handphone Orang kerja gak boleh bawa handphone malahan Jadi betul-betul ini ngelayanin orang kaya di sana Itu di sana, ada digambarin di awal film Ada manajer yang sangat, apa ya, dia itu perhatian Dan disuka sama karyawan, sama bawahannya Dia padahal manajer Dan si manajer ini juga pintar, dia ngelayani pelanggan itu juga dari Sampai permainan catur, semua dia ikut Ini dia servis ke pelanggan, dari permainannya segala Dan dia digambarin sampai bermainnya itu sama dengan ini Apa, pelanggan Pelanggan yang malah sampai ini ya Pelanggannya kaya, sampai dia itu dipercaya oleh karyawan Oleh si manajer ini Untuk mewakili dana pensiun dari karyawan hotel ini Hotel dan departemen ini Untuk mengelola dana pensiun Padahal gak disangka Itu Pengelola dana pensiun yang juga adalah Warga dari hotel apartemen itu Ditangkep FBI Karena dituduh Melakukan banyak penipuan Sampai nanti nih Kan merasa bersalah si manajer Karena menginvestasikan Uang dari karyawan itu Ke dia yang ditangkep FBI ini Ke orang kaya Yang dianggap kaya Itu Diinvestasikan ke dia Ternyata terlibat banyak penipuan Dan Dia harus berurusan dengan hukum Sehingga karyawan itu sebetulnya kecewa Karena Tapi karena Bosnya ini Manajernya ini sendiri Yang dia kenal baik Yang perhatian itu Yang lakukannya jadi Tidak terlalu apa ya Tidak terlalu di ini Apa di salah-salah Gimana cuman Ya ngomong aja karyawannya Ya dia bersyukur masih bekerja Di sana Tapi Bilang ya kita Nggak minta itu Diinvestasikan berkali-kali lipat Jadi Tapi Si manajernya yang jadi Punya tanggung jawab moral Untuk Punya tanggung jawab moral Untuk bisa ngebalikin Uang-uang karyawan Itu Anak buahnya itu Jadi begitu Nah sampai Suatu saat Karena Dia kan ngontrol tuh Di sana Kalau ada pergerakan aneh Kalau ada Dia Dia ngebawahin banyak divisi CCTV Keamanan Bagian lift Bagian Semua Diawasin sampai Suatu waktu Dia bisa tahu nih Sebelum kejadian Itu yang Ditangkep FBI itu Lagi diawasin Gerak-geriknya Dia bisa tahu nih Gerakannya Oh itu ada mobil Yang berhenti Gak semestinya Jadi dia harus bisa Sana-sini Ngeliatin CCTV Terutama tuh Kemudian Kalau ada keluhan pelanggan Kalau ada Saat ada apa Penghuni Hotel apartemen Yang Harus Pindah Di Karena mau disitabang Dia Perhatiin Dia Belain Kalau yang Apa ya Misalnya ada penghuni Yang ini Diusir Mau disitabang Bang Nanti dia bilang Dia dibilangin Ambosnya Dapat perintah Untuk penggosongan Untuk unit ini Karena mau disita Jadi dia Tanya Apa penyebabnya nih Contohnya ke pelanggan Pengelanggannya bilang Iya Kegagalan investasi Keuangan Padahal tadinya Dia tuh Pengusaha properti Gitu Pengusaha properti Kayak Uangnya udah Diinvestasiin ke Apartemen hotel itu Sehingga Kalau dia pergi pun Dia gak punya apa-apa Jadi Jadi dia Ngulur waktu Dia ikut bantu Kalau dia udah denger Alasannya Yang patut dikasih Jadi orang perhatian Terus Itu yang Apa ya Namanya Iya Jadi Ini deh Orangnya Perhatian Terus Dia udah dengerin Karyawannya Dia harus Bisa mau balikin Uang karyawannya Kayak gitu-gitu Akhirnya Dia berbicara Sama si yang Ditangkep FBI ini Selama Dia kan bisa bayar Uang jaminan 10 juta dolar Segala Digambarin Dia bilang Balikin dong Tapi Ini jawaban itu Masa bodoh Itu udah Uang investasi Dianggap kayak gitu Karena Masa bodoh Segala Yaudah Dia Ngeliat nih Nih orang nih Gak perhatian Dia balik lagi Dia ajak tuh Yang Bagian lift Dia ajak yang Bagian Bagian apa ya Bagian Yang ini deh Pokoknya Bagian-bagian di hotel Yang dia kenal Deket Yang Dianggap bisa Nemenin dia Akhirnya Pro dia Dia naik Dia bilang Udah pukul nih ya Mobi Kan di dalam itu Ternyata ada mobil Ferrari Lama Jadi udah tau nih Ada mobil Saya pukul nih Mobil kesayangannya itu Udah digembukin tuh Mobil hancur Kacanya pecah Bodinya penyok Ini kaca-kaca Pecah Dia bilang Apa yang kamu lakukan Dia bilang gitu Akhirnya Padahal itu Sudah dia jaga FBI Karena Ini Karena apa ya Yang dia itu Dianggap asetnya Si itu Penipu ini Orang kaya ini Yaudah setelah Digebukin tuh Mobil Ferrari Apa Dipecat tuh Si Siapa Manager Udah itu Yang terlibat Terlibat Dipecat Semua Udah Terus dia perpisahan dong Sama karyawan itu Sama anak buahnya Anak buahnya sedih Tapi dia tau tuh Ada yang Akan lulus Hukum Akan Apa ya Bagian Tau nih Udah ngobrol deh Bagian ahli Kunci Nantinya Dan akhirnya Dan akhirnya Setelah perpisahan Dia ngerancang lagi Kita ingin Untuk Curi Dia pikir nih Itu uang itu Lari kemana Uang investasi karyawan itu Akhirnya dia berpikir Itu di tengah Dia Ini orang kaya ini dulu Ada ngebangun tembok Tengah-tengah Tembok baru Dia yakin Uang karyawan Dia taro disitu Uang orang kaya tuh Orang kaya Nyimpen uang itu Biasanya nyimpen uang cash Jumlah besar Kalau dia perlu bawa Sabur Pergi Sewaktu-waktu Akhirnya Yaudah Akhirnya Sewaktu-waktu Dia ini Dia Dia ajak tuh Orang-orang Dia ajak orang-orang Sampai dia Ada yang pencuri Teri katanya ya Pencuri Apa ya Keliatannya teri Yang baru tangkap polisi Tapi dia Bebasin Gak tau ya Dia ada uang dari mana-mana Yang dia bisa Kerjain nih Orang-orang Dikumpulin nih Orang-orang Jago-jagonya Yang dia kenal Sementara Kemudian ada Yang apa Apa ya Yang bagian Tadi kunci Udah gitu Yang pencuri itu Dia ini Dia hire Dia ambil Buat kerja Bagian Yang adeknya Adeknya itu Nanti dia ajak Dia udah Sudah ajak Adeknya Ternyata Adeknya tetap Mendadak Juga disuruh Menjadi Menggantikan posisi dia Bagi manajer hotel Jadinya Yaudah Seperti berhianat Lah Tapi dia Gak ngomong Cuma dia udah bilang Jangan ini Karena ini kerjaannya dia Jangan Udah Batalin aja Ada juga yang tadi Apartemennya Mau disita Dan Dia bela nih Jadi Ini orang-orang yang Dianggap Mau bekerja sama Udah gitu Yang Mau bunuh diri Karena ngerasa Uangnya itu Di Hilang Uang pensiunnya Dia hilang Jadi dia Gak bisa pensiun dong Karena Bisa Bangkrut Kayak gitu Itu semua Dikumpulin Akhirnya Diatur juga Tanggal pengadilan Yang salah Sehingga Si tanggal pengadilan Itu Dideketin Disamanya dengan Tanggal Thanksgiving Si orang kaya ini Gak ngerti Itu caranya gimana Jadi Si FBI Dapet laporan gitu Yang ngerti Karena film kan Juga ada yang Diada-adain Udah Akhirnya itu Waktu Hari libur Hari Padet Acara padet Thanksgiving itu Aksi dilancarin Waktu dia Mereka ke Pengadilan Si yang Orang kaya itu Ternyata Salah Digambarin Aksinya dilakuin Eh ternyata Ada yang berkhianat lagi Namanya Slide Yang di Penjahat teri itu Dia Ngeduluin juga Dia mau kerja sendiri Pake setelan jasnya Si ini malah Manager hotel Yang dipecat Tapi Karena dia Udah tau Seluk-beluk hotel Ade iparnya Yang diangkat Jadi Manager hotel pun Ini Jadi dikerjain Dia pake Handphone Istrinya Dicuri Dan Dikatakan Dari handphone Istrinya Dia Dia sudah Mau Melahirkan Tubannya Pecah Kayak itu Akhirnya di hari Hanya itu Adeknya segala Udah cepet-cepet Pergi Ketemu istrinya Ternyata Dia udah tau Gak ada apa-apa Wah ini dia tau nih Suruh cek tuh CCTV semua Ya gak ada apa-apa Dia sudah tau Yang seluk-beluk hotel nih Mana-mana Lewat pintu Mitu mana Yang kayak gitu Keliatan apa Dan ada kerja sama orang-orang dalam Dimana FBI nya segala Dilumpuhin Yang jaga pintu Kamarnya sih Itu segala tuh Kamarnya Orang kaya Itu yang Penipu Udah gitu Ya udah Akhirnya mau gak mau Adeknya segala Yang manajer hotel Kembali terlibat Kemudian si pencuri itu Juga Kembali terlibat Karena waktu Dia Dia udah mengetahui Rencana Dan Dia nodong pistol Ternyata itu Kosong Si yang gemuk Itu yang ahli kunci Juga nodong pistol Balik Ya Tapi karena Itu berangkas kosong Dan terjadi tuh Penembakan Ke arah mobil Karena Rabutan pistol Ternyata disitu Ketahuan Mobil itu adalah Investasinya Isinya emas Semua Bodinya Bodinya emas Semua Akhirnya dikletekin Mobilnya itu Yang dicuri Karena orang-orang Dalam Dia sudah tau Alat-alat Buat Crennya Buat pengangkutnya Kemana Semua Akhirnya dipindahin Dari yang ke lift Pindahin lagi Kolam renang Kayak gitu-gitulah Itu Itu gak ngerti Bisa gak kelacak juga Padahal itu kan Juga kesatuan Si direktur hotel Yang bosnya Si manager hotel Juga Sama si slide Juga udah dikandangin Di kunci Gitu-gitu Akhirnya itu Mobil digambarin Gak ketahuan Dan Saat Si itu Penipu balik Dia masuk Dapat puntutan baru Tadi kan dapet Pembebasan bersyarat Ternyata Void Jadi tidak berlaku lagi Karena dia Ada nyembunyiin Berangkas Dalam tembok Dan itu gak dilaporin Berangkas besar lagi Kayak gitu temen-temen Yaudah Akhirnya dia tahan lagi Nah Itu apartemen kosong Dia gak tau Dicari waktu apa gimana Tapi sebelum Itu Kosong Mereka itu Komplotan juga Terendus oleh FBI Yang orang dia juga udah kenal Itu lewat CCTV Pengakuan Si itu Penjaga FBI Yang ditabrak Pake itu Pake itu apa Oleh ED Odessa Yang ahli kunci Ya jadi pengakuannya itu Saling Ini berkaitan Yakin Ini ada Pencurian sistematis Dari hasil CCTV Ola Ini TKP Taksi Semuanya Ditangkep tuh Mereka Dan ditempatin di mobil yang sama Mobil tahanan yang sama Mereka bilang Dan itu kan di mobilnya semua Juga Ada tuh buku hariannya Si penipu itu Yang nyatain itu Siapa tuh Klien-klien Klien-klien yang Ditipu Yang Uang itu Apa Jadi uang itu Jadi Buat dia Buat si penipu itu Bisnis Dipunya itu Kesiapa aja Sasarannya Akhirnya Yaudah Dia bilang Kita juga Kita di penjara Saya di penjara nih Saya mastermind Pelaku utamanya Tapi Kamu juga di penjara Seumur hidup Karena saya punya buku Harian kamu segala Yang Nunjukin bahwa kamu itu Melakukan Apa Korban itu siapa saja Kayak gitu-gitu Yaudah Akhirnya Yaudah Akhirnya Si itu benar Di penjara seumur hidup Pengadilan Udah beres Dia Bilang Saya mau Serahin nih Ke FBI Buku catetannya Si ini Si penipu Besar Yang telah Ngambil uang Pensiun Karyawan Di hotel Segala Dengan imbalan Temen-temen itu Bebasin Biar saya yang nanggung Karena saya pelaku utama Dan ini imbalannya Buku harian itu Yang Nyatain Dia penipu besar Karena begitu Sehingga Kita nih Bersama-sama Mau Kembalikan Uang karyawan Yang telah Diinvestasikan Ke penipu ini Kayak gitu Sehingga nekat Melakukan aksi Pencurian Segala Akhirnya Akhirnya Diterima Jadi temen-temen Dia udah tau Nyimpen Kendaraan Dimana Segala Akhirnya Kadang sudah Tenang Karyawan itu Ada balik Ke tempat Sembunyian Itu mobil Di hotel Tempat Mobil emas Itu disimpen Udah Masih gak tau Gimana caranya Dipotong-potong Apa disana Tapi kan berisik ya Apa bisa peredam Pokoknya Udah berhasil Dipotong-potong Bagian-bagian Dibagi-bagiin Ke karyawan Yang dirugikan Semua Uangnya itu Uang investasi Mereka juga Sebetulnya Dan itu Pasti ada bunga Karena emas kan Dan itu Dipadetin Dipadetin Dan walaupun Jumlah uang Jumlah karyawan Banyak Cuman itu emas Jumlah besar Mobil Bagi-bagian Akhirnya happy Dia dipenjara Dua tahun Tapi juga Pasti Dapat uang lagi Uang pensiunnya Dari hasil Umas Yang berhasil Diambil balik Itu Teman-teman Dan film Akhirnya berakhir Kayak gitu Itu yang saya mau share Teman-teman Jadi ya Ya inilah Tapi ini cuman cerita ya Kita hati-hati Selalu dalam Berinvestasi Dan kita Harus mengenal bener Jangan asal Investasi Asal itu orang kaya Atau gimana Tapi kita gak tau Seluk-beluknya Ternyata Terjadi penipuan Jadi hati-hati aja Sama investasi Harus yang resmi Jangan iming-iming Uang gede Uang return Hasil imbal Balik besar Balap untung Nanti teman-teman Itu aja Semoga kita semua Sukses Dalam Dan berkah Dalam lakukan Apa yang Baik Hal-hal baik Yang kita kerjakan Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, share, komen Sampai jumpa di video-video Saya berikutnya Bye-bye teman-teman Bye-bye teman-teman